Aduh, rame tek Oke 1, 2, 3, ready Hai guys, ketemu lagi di channel youtube aku Ambiwanovita Dan di video kali ini, aku tuh Udah hampir kayak hilang arah gitu loh Hampir hilang arah gara-gara Cari salah satu produk yang ada di video ini Kalian tau aku bahasa pak Maafin aku terlalu to the point Jadi di video kali ini aku bakalan bikin tanding produk Disini aku udah punya 2 produk cushion Dengan harga yang sama-sama Sekitar 120 ribuan gitu Kalian pasti udah tau produknya apa Yang satu udah aku sempet review sebelumnya Dan yang satu lagi Ini aku agak telat viral sebenernya ya Karena hesepisan Buat aku dapetin produk satu ini Dan ini aku dapetinnya dari temen aku Dengan warna yang 101 light beige Light beige Atau apa gitu Aku emang kayak bunuh diri gitu ya Dan langsung, udah lah gapapa yang ada aja warnanya Karena aku tuh udah penasaran banget sama Si Pixi Make It Glow The Wee Cushion satu ini Dan aku banget tandingin produknya dengan Amina Bang With Me Nah ini dari packagingnya seperti ini Keduanya dapat terlihat Kalo ini tuh kayak luxury-luxury gitu ya Kalo ini tuh kayak Cute-cute gimana gitu Nah terus Dalamannya sama Kayak gini Dan aku baru tau guys Ini dikasih tau sama Salah satu temen-temen Eh sama salah satu temen-temen Sama yang ngomentar di youtube kemarin Temen youtube aku Ini adalah kaca Cuman Baik ya Ini adalah kaca Cuman seharusnya Aku buka Ini ada Buat paranti nariknya Nah Disini Mana saya dulu Ya begitulah Pokoknya ini adalah Kaca tuh Dan aku gak tau Makasih banget Buat kemarin Siapa yang udah Ngomentar bahwa Ini kaca Cuman belum aku buka aja Makasih banyak Oke Dan disini aku bakal langsung coba Di kanan dan di kiri Untuk pake kedua produknya Yang Amina aja dulu Karena ini sudah aku pake Beberapa hari yang lalu Sejak beberapa hari yang lalu Reviewnya di youtube sih Udah ada Reviewnya di blog sih Kayak masih progres gitu Oke Kayak masih ogah-ogahan Ini aku cuman pake satu aja Satu tab aja Ini warnanya yang natural Warna natural itu selalu jadi potokan aku Ketika membeli foundation Ataupun Bebek krim atau apapun aja pokoknya Kalau udah ada warna natural Oh berarti aman duniaku Kalau si Pixie ini Dia tuh gak ada Kayak keterangan warna natural Kayak banyak Apa ya Kayak banyak Istilah yang gitu loh Kayak Lain BG Menium BG Terus apalagi Aku juga gak paham BG Beige Atau apa sih Aku juga gak tau Ngomongnya Mungkin nanti aku harus Kursus lah Saya Inggris Ini udah ya Sudah merata Kalau dari claimnya sendiri Kalau Amina ini kan Dewi Matte Nah kalau si Cushion nya Pixie ini adalah Dewi aja Betul tidak? Seperti itu Nah kalau ini Nanti kita bakal bahaskan one setelah selesai Nah terus kita sekarang bakal pasang yang di sebelah sini Ini keliatan kan Yang ini belum dipakein Ini Pixie Sama sih kalau packagingnya Seperti itu Aduh aku udah gegan Karena ini warnanya Masalah banget Sama satu tap aja Banyak kan nih Lebih cair Cushion nya Pixie sih menurutku Gak tau kenapa ya Apa perasaan aja Perasaan dede Wah bener-bener keputihan Nanti aku bakal sharing sama kalian Seharian aku pake kedua produk ini Di wajah aku seperti apa Ini yang Pixie ini bener-bener basah Kayaknya dia memang kayak Bener-bener Dewi gitu ya Aduh harus pake jari Ini mah Ini ada yang enge ga sih Wajah aku sebelah-sebelah berbeda Sumpah ya Ini Pixie heboh banget Ini Oke ini udah Kita bisa liat guys Ini pake yang Emina Dewi Matte Maafin ini tangannya hitam-hitam Karena bekas semalam Aku bikin Make up Karakter gitu Karakter yang tidak berkarakter Ini hasilnya seperti ini Kalau ini yang Pixie yang memang Dewi Dia tuh bener-bener Dewi Alias basah Nah Kalau dari cover Mungkin lebih cover yang Pixie sih ya Kalau yang Emina ini Gak begitu Nge-cover Kayak yang Pixie Atau perasaan aku aja Nah sekarang kita bakalan tau nih Ya Jadi biar semakin Meyakinkan aku Mana sih produknya yang bagus gitu ya Setelah nanti juga kita seharian Bakal tau Mana ini yang bagus Sesuai dengan kliennya Kalau Emina Dia itu memberikan efek Lebih cerah Sekaligus melindungi kulit Dari sinari UV Di sini gak ada SVM atau apanya Cuma UVA Dan UVB protection Dengan tekstur yang ringan Emang Dia emang ringan banget Kayak gak pake apa-apa Kalau Pixie tuh Aku ngerasa kayak pake sesuatu gitu Di wajahku Tapi bukannya kayak berat Nah dengan tekstur yang ringan Dan mengandung oil absorber Rasakan kulit Dewi Matte sepanjang hari Dewi tapi matte gitu ya Nah terus kalau yang Pixie ini Klaimnya dia adalah Make it glow Make it beautiful Cushion dengan Tekstur ringan Dan daya tutup tinggi Daya tutup tingginya Itu aku suka banget Memang Tapi kalau ringannya Lebih ringan yang Pixie Eh yang Emina Sorry Menyamarkan noda Dengan hasil tampak natural Dan tahan lama Hingga 10 jam Nah kalau disini ada jaminan Sampai 10 jam Memberikan hasil Tata rias wajah Yang tampak cerah Bercahaya Tanpa minyak berlebih Dilengkapi dengan Moisturizing Botanical Extra Olive Oil Jujubal Oil Jujubal Extract Smooth Polisher Terus tadi kandungannya Smooth Polisher Powder Yang membuat formula Menyatu di kulit Tertah membuat kulit halus Dan lembut Terus ada Keterangan SVF23 NPA++ Sebagai pelindungan optimal Terhadap Sinal UVB Dan UVA Seperti itu Nanti kita bakal cek Setelah Karena Disini ada claim 10 jam Kalau misalnya Emina kan Gak ada claim jam-jamnya berapa Dia bertahan Kita bakal coba Sampai 12 jam aja ya Kita bakal coba Dan kita bakal Buktikan Mana sih yang sebenarnya enak So guys Tetap stay trust bareng aku By the way Setelah dilihat-lihat Aku pikir ini warnanya Bakal jomplang jauh beda Ternyata enggak Yang natural Emina ini Bisa mengimbangi Warna yang paling terang Dari sepiksi Oke guys Ini udah jam 12 Lebih 33 menit Alias setengah 1 Tadi waktu awal pakai itu Jam 8 kan ya Dan sekarang udah kelihatan Mana yang hinya Aku tidak menyangka Ternyata Pixi Yang paling kelihatan banget Berminyaknya Dan Emina dia tuh Warnanya masih kayak Stay stay gitu ya Meskipun agak minyakan juga Ini Pixi udah basah banget Ini aku udah bawa kertas minyak gitu Guys kelihatan banget gak sih Kalau Pixi ini berminyaknya Sumpah Banyak banget Dan Emina ini Berminyak juga Tapi dia enggak Sebanyak Pixi gitu loh Hai guys Sekarang udah jam 8 lebih Dan sesuai janji aku Aku 12 jam Pakai kedua produk Yang berbeda Antara muka kanan dan kiri Aku pakai Emina Sebelah sini Yang cushion Yang Pixi Cushion Sebelah sini Yang sebelah kanan ya Pakai Pixi Dan aku merasa Memang Keduanya ada perbedaan Dari mulai Kita bahas tekstur Nah kalau tekstur itu lebih Ringan Emina Cushion Karena aku merasa Kayak gak pakai apa-apa Tapi kalau Pixi tuh Awal-awal Kayak ada sesuatu yang menempel Di wajah aku Aku gak tau kenapa Tapi itu cuman Kayak beberapa saat Nanti lepak lama Dia enggak Terus dari warna Saat pertama di aplikasiin Aku kan awalnya takut Jomplangnya warnanya Tapi ternyata Enggak meskipun shade-nya berbeda Si Pixi ini bisa Ternyata Pixi ini Sama Hampir sama kayak naturalnya Emina Itu yang Pixi-nya Padahal aku pakai yang light beige Aku khawatir Udah bangga keterangan banget lah Tapi ternyata enggak Itu sama kayak yang Si naturalnya Emina Terus apa lagi ya Oh iya Dia mereka sama-sama juga Bikin kulit ujah Aku lembab Begitu kan Halus Itu sama Kalau dari coverage Memang lebih coverage Yang Pixi Dan lebih kerasa Dewi Yang Pixi Ya dibandingin yang Emina Kalau Emina kan memang Dia Dewi Dewi matte gitu Nah ini udah Dari langsung Makaian 12 jam Wajah aku seperti ini Gak kusam-sama sekali Aku rasa Dua-duanya kece Tapi kalau misalnya Dari untuk Kadar Menyerap minyak Itu ternyata Lebih juara yang Emina Soalnya kalau Pixi tadi Aku kayak basah gitu Minyaknya Gak bisa keserap Ternyata sama Si produk Pixi Padahal aku Awal-awal udah Banyak harapan Karena dia tuh Dari coverage-nya udah juara gitu Pasti Minyaknya juga bakal Juara tapi ternyata Untuk minyaknya Gak begitu Terus Apalagi Aku juga gak ngerti nih Jadi muncul beruntusan Pake Yang Pixi Aku gak paham Apalagi ya guys Itu sih sebenernya Aku suka sama Kedua produknya Sebenernya Cuman aku harus memilih Ternyata Aku lebih Mencintai Kalian tau jawabannya Emina Cushion Aku ternyata Lebih mencintai itu Cuman kalau misalnya Pixi kayaknya Harus Pake Bedak Tabur lagi ya Di set Karena tadi aku seharian Bener-bener gak pake Bedak tabur Karena aku Ingin tau Mereka itu Kadar Menyerap minyaknya itu Seperti apa Dan warnanya Seperti apa Tanpa aku tambahkan Bedak tabur Kayaknya kalau misalnya Si Pixi ditambahin Pake bedak Tabur Dia oke Karena coveragenya Dia kan Memang lebih oke Dibandingin yang Emina Cuman kayaknya Kalau buat sehari-hari Apalagi kalau misalnya Yang lagi buru-buru Gak pake keburu Eh gak keburu Pake bedak tabur Dan sebagainya Emina kayaknya Udah paling the best deh Si Emina Cushion Oke guys Itu dia reviewnya Untuk kedua produk ini Bagaimana yang terasa Di wajah aku Setelah seharian Menjalan di kehidupan Bersama mereka Semoga review ini Menjadi bermanfaat Sekali lagi Aku tidak ada bermaksud Untuk Menjatuhkan Salah satu Atau gimana Enggak Karena kedua-duanya Memang aku suka So guys Terima kasih Sudah menonton videonya Jangan lupa untuk Like, comment, and Apa ya Subscribe Bye-bye